Dolan Lagiyuk nya lagi review jalan di Pantura nih Halo Aliyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dolan Lagiyuk Saya doakan buat sobat-sobat Dolan Lagiyuk tetap sehat Yang sehat semakin sehat Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Kali ini saya akan mereview jalan dari pertigaan Celeng Indramayu Loh bener ya Sampai dengan Kota Cirebon Full Pantura ke Cirebon Ikutin ya sobat Ini sebagai persiapan untuk bagi sobat-sobat yang mau mudik pulang kampung Lebaran 2022 yang lewat Pantura Posisi sekarang ada di pertigaan yang sangat legendaris Pertigaan Celeng Loh bener Indramayu Kita akan mereview perjalanannya sampai ke Kota Cirebon Sekitar 50 km ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau yang lurus itu masuk ke arah ke Indramayu Kota Jadi kita ngambil posisi kanan ya Di pertigaan ini ada Taman UKS Indramayu Kita ngambil yang kanan Jadi hati-hati buat sobat yang nanti pulang kampung ya Yang arahnya dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah Kalau pas di pertigaan Indramayu ini kadang-kadang sering keliru Jalannya lurus eh ternyata masuk ke Indramayu Padahal di pertigaan itu ngambil arah ke kanan Kalau arah ke Cirebon, Brebes, Jawa Tengah Ini ada pos polisinya ya di pertigaan nih Posisi sekarang jam 6.40 pagi ya Jadi ini karena kita melawan arah ya Arah ke timur Jadi kadang-kadang silo ya Kadang-kadang silo matahari Posisi dan juga sudah Masih pagi nih 6.40 Tadi saya berangkat dari Cirebon, Kota itu jam 5.35 Setengah 6 pagi saya berangkat sengaja Langsung mengarah ke Pertigaan Celeng Lofbener Indramayu Ya selain saya nostalgia ya Dulu sebelum tol Cipali itu dioperasikan Kita kalau pulang kampung menuju Jawa Timur Menuju Blitar Ya lewatnya jalan ini, jalan Pantura ini Nah ini sekaligus yang kedua Buat sobat-sobat duluan lagi yuk Yang insya Allah Tahun ini mudik lebaran Sekarang kan puasa sudah dapat Satu minggu nih, tujuh hari Jadi tiga minggu lagi Buat sobat duluan lagi yuk Yang ingin mudik Lewat Pantura Mudik ke Cirebon Mudik ke Jawa Tengah Mudik ke Jawa Timur Nah ini tinggal lihat kondisi jalannya Ya kita review nih kondisi jalannya Cukup padat ya Kendaraan besar terutama ya Truk-truk ini, truk kontainer cukup banyak Tapi biasanya Satu minggu sebelum hari raya Kendaraan besar biasanya Tidak lewat tol ya Tapi kayaknya kalau untuk di Pantura ini Kayaknya nanti malah akan rame ini Karena Yang arah ke Jakarta Biasanya akan dilewatkan ke jalan Pantura Tidak lewat tol Kalau misalkan tolnya Dibuat Dibuat one way atau satu arah Tapi biasanya kendaraan-gendaraan besar yang non sembako Pada saat sebelum lebaran itu Tidak diperbolehkan lewat Pantura Jadi prioritas yang pulang mudik Jadi buat sobat duluan lagi yuk Kalau pulang mudik Siapkan ya Kendaraannya mau dipakai Misalkan Sobat duluan lagi yuk Mau touringnya pakai motor Pulangnya Nah Hati-hati juga di jalan Kalau kita lihat Dari pertigaan celeng Indramayu tadi Sampai sini ya Ini masih Sebelum jadi bareng ini Jalannya masih Cukup bagus ya Walaupun kondisi musim hujan nih Jalannya cukup bagus Relatifnya bagus Toh kalau misalkan ada lubang itu Hanya tambalan Jadi kalau pas tambalan itu Kondisi jalannya kurang rata Tapi Secara umum Sampai sekarang masih bagus Lampu penerangan jalan Juga ada nih Cuman gak tau nih Fungsi atau tidak nih Kalau malem nih Karena kita udah Pagi jadi Lampunya udah gak nyala Kondisinya Wasik nih Karena Pagi-pagi ya Antara Pertigaan celeng Sampai ke Jatibarang ini Memang kanan kirinya itu sawah Dan sawahnya Lagi panen Sudah mau panen ini Ini banyak petani yang Mau panen ini Jadi lumayan ini Viewnya juga cukup bagus Kondisi cerah Cuaca cerah Di luar Suhunya 26 derajat ya Karena Saya Reviewnya ini Pakai mobil Jadi tidak Pakai motor Tapi cuaca di luar Ya cukup Masih oke lah ya 26 Nah ini nanti Buat sobat ya Cukup hati-hati Kalau pas ini Kan ada puteran balik Ini ya Ada puteran balik Itu biasanya Mobil-mobil Banyak yang Parkir Mobil-mobil Besar ya Parka jalannya Masih cukup Jelas ya Pembatasnya Juga cukup Jelas Garis kuningnya Cukup jelas Garis putih Tengahnya Juga cukup Jelas Garis putih Yang di pinggir Juga masih Cukup jelas Nah jadi ini Masih Kecepatan saya 80 km per jam Karena juga Jalannya lengang Jalannya halus Sejuk Kanan-kiri pohon kan Asik Memang kalau Dari pertigaan Celeng Sampai Aji Barang Aji Barang Jati Barang ini Perumahan penduduk Agak jarang Karena ini Jalan-jalan ini ya Ya boleh Karena kan Jalan baru Walaupun Sudah puluhan tahun Karena jalan utamanya Dulunya kan Yang Indra Mayu Ke Karang Ampel Ini yang terkenal Mangga Ini cuman lagi Musim Mangga Enggak ya Daerah sini ya Kok Tumben ini Kok Enggak ada Kanan-kiri Biasanya yang Jualan Mangga Banyak ini Atau karena Masih pagi ya Jam 6.46 Puasa sudah hari ke-7 ini Tiga minggu lagi Mudik Atau tiga minggu lagi Hari Raya Artinya kalau mudik Biasanya seminggu kurang Seminggu sebelum lebaran Itu sudah Rame ya Yang mudik Sebelah kanan Sebelah kanan Pompensin Jadi Antara pertegahan Celeng sampai Jati Barang Ada pompensin Sebelah kanan Sebelah kiri Depan ada Apa nih Rumah sakit ya Rumah sakit Mitra Plumbon Nah ada rumah sakit Mitra Mitra Plumbon Rumah sakit Mitra Kok Mitra Plumbon ya Rumah sakit Mitra Indra Mayu Harusnya ini ya Kalau Mitra Plumbon Tidak disini Jalannya aspal ini Halus Enak Tadi Sebagian ada yang cor Tapi ini aspal ini Sudah cornya Dilapisin aspal Nah ini Saya 90 km per jam Asik gak deh ya Tidak tau gak Saya biasa Ditemenin sama Bidadari Aliaan India Nah ini Biasanya kayak gini Pertigaan Puter balik Ini kita harus hati-hati Kurangi kecepatan Kadang sekali waktu Warga sekitar Atau warga lokal sini gitu ya Itu kadang-kadang Apa namanya Ngambil jalannya itu Yang tidak ini Lawan arah gitu Karena tanggung Dia mau belok Nah itu hati-hati Di depan Pertigaan Kalau yang belok kiri Jatibarang Indra Mayu Wah ini posisi Udah di Jatibarang ya Itu berarti Jatibarang Indra Mayu Itu bisa Karangampil Juga bisa Belok kiri Ini posisi ada di Lampu Merah ini Saya op dulu ya Kalau Lampu Merah ya Juga yang Di Pertigaan Ada yang ini Kebanyakan Itu yang Ngelap-ngelap kaca Banyak disini Padat ya Kendaraan besar ya Kategorinya nih padat nih Yang dikit Mungkin juga rame Ini Anun jauh disana Kelihatan Gunung Cermai Nah disebelah kiri Juga ada Pomp bensin Jadi masih Banyak lah ya Sini Dan pomp bensinnya 24 jam Aman Gak perlu khawatir Nanti kalau gak bisa Bensin bagaimana Yang penting bisa Anggir-anggir aja Jangan sampai ngeres Baru ngisi Tapi 24 jam Sini ya Kebanyakan pomp bensinnya Di depan ada Lampu Merah lagi Ini Kemana nih Jalurnya nih Kalau yang Kanan Bandara Internasional Kertajati Oh kalau kanan Kertajati ini Kadipaten Oh iya betul Bandara Internasional Kertajati Atau ke Kadipaten Ke Majalengka Ke Sumedang Ke Bandung Bisa lewat Itu yang di depan Kanan ya Ya kanan Kadipaten Bandara Kertajati Sumedang Kita masih lurus Arah Ke Cirebon Berbes Posisi Jam 6.51 Masih pagi Saya Sengaja Pagi Karena Ya kan Pas bulan Puasa Jadi nanti Biar sampai Cirebon Juga gak terlalu Siang Terus Kondisinya Kayak apa Masih Jalannya Masih Oke Lapisannya Aspal Masih Halus banget Tapi kalau buat jalan 100 Misalkan gitu Wah aman Motor aman Kayaknya malah yang Cirebon Kota Sampai ke Losari Berbes ini Yang jalannya kurang Bagus malahan Tapi kemarin Sudah mulai di Perbaiki ya Sudah dikeruk Sudah di Aspalulang Tapi ada beberapa Tempat itu Kayaknya masih belum Gak bakalan selesai Kalau lebaran tuh Kayaknya malah Sini jalannya Lebih bagus Lebih halus Sini Buat sebetulan lagi Kalau untuk yang Review jalan Dari Cirebon Kota Sampai ke Pangenan Atau arah ke Gebang Itu saya Tiga minggu yang lalu Sudah saya bikin Review nya Oke sobat Ini depannya Pertigaan juga Lampu merah Yang kiri Karangampel Indramayu Kita ngambil yang lurus ya Karangampel Indramayu Yang kiri Kita masih yang lurus Ini Mana ini ya Oh Area putar balik Ya begini nih Cirebon 44 kg 44 kg Di sebelah kiri ini Ada kali irigasi ya Sungai Irigasi lah ya Dan airnya juga Ngalir cukup Deres itu Artinya memang Daerah sini ya sawah Kondisinya masih Sejauh ini Jalannya masih bagus Marka jalannya Masih bagus Rambu-rambu Penunjuk arah Penunjuk jalan Juga jelas Banyak Udah gak Gak khawatir lah Buat sebatulan lagi Yang mau pulang Kampung mudik Lewat Pantura Indramayu Cirebon Mengarah ke Jawa Tengah Jawa Timur Aman Sampai sejauh ini Kalau yang Pantura Indramayu Ini Siap Tinggal Begelnya Aja Disiapin Yang bagi naik motor Mau touring Siapkan motornya Jangan ngebut ya Jalannya halus Jalannya lurus Biasanya terpancing ngebut Wih Gak usah ngebut ngebut Yang penting Selamat sampai tujuan Selamat sampai rumah Karena kan tujuannya mudik Untuk silaturami Ketemu orang tua Ketemu anak saudara Wih Rasanya ngebut Sabar saja ya Tapi juga Harus diperhatikan Kecepatan Hati-hati Tapi cepatnya Pelan Atau nanti tanggung Kadang-kadang kan ada yang Kecepatannya itu tanggung Nanti ada mobil Ada motor lain Yang mau nyelep itu Juga tanggung Kadang gitu Cukup bahaya Kayak gitu Ya kita harus tahu Kapan harus di pelanin Kapan harus di Cepetin ya Lihat sikon di jalan Usahain Bannya jangan sampai gundul Kalau bannya halus Ganti dari sekarang Jangan mepet-mepet Pula gantinya Biasanya mepet-mepet Lebaran Bengkel juga penuh Masih aman Jalurnya Jalannya dua jalur Kanan-kiri juga aman Relatifnya juga lancar Walaupun Kendaraan besarnya Cukup banyak Motor-motor Untuk Warga sekitaran Warga lokal Juga cukup banyak Beraktifitas Sehingga Saya harapkan Teman-teman Nanti kalau lewat Pantura Tetap berhati-hati Jangan hanya Memperhatikan Mobil besar Jangan hanya Memperhatikan Mobil-mobil saja Tetapi kadang Motor Kalau untuk Warga sekitaran Atau warga lokal Biasanya puter balik Belok kiri Belok kanan Kadang puter balik Jadi itu harus menjadi Perhatian kita Karena jalannya itu tadi Jalannya lurus Enak Tahu-tahu Ada puteran Dan puterannya Nggak gitu kelihatan Karena hanya Untuk motor Kadang kan gitu Nah itu harus diperhatikan Contoh nih Misalkan ya gini Depan motor Ini pasti nggak lama Juga akan belok Atau apa gitu Nah ini kita harus Hati-hati Tanggung kan Saya juga mau nyelip Juga harus pelan Gitu kan Nggak bisa Kanan ada mobil Sementara dia motornya Tanggung Nah itu Inilah kita Kesabaran kita Di jalan Pantura Harus Dijaga Bukan jalan kita sendiri Nah ini Baru bisa nyelip motor Gitu kan Ini sampai daerah mana Ini ya Kalau nggak salah Disa Tulungagung Ini ya Padahal Kalau di Jawa Timur Tulungagung Itu kabupaten Kalau di Indramayu Tulungagung Itu desa Disa Tulungagung Ya kalau nggak salah Rame juga Ada pasar kali ya Wih betul Pasar Tulungagung Kertas Maya Pasar Tulungagung Nah ini Kalau ini pasar Itu potensinya Pasti Kalau nggak macet itu Minimal Mengurangi cepatan Sehingga Ya akan timbul Kepadatan Nah gini nih Naik motornya tanggung Naik motornya pelan Sementara Kontainer ini juga pelan Nah mau nyelip Tanggung kan kita nih Nggak boleh maksain Kayak gini 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 Nggak boleh maksain Tuh Warga sekitaran Langsung nongol Dari dalem Gitu kan Nah Ini harus sabar Kita ininya Nah ini putaran Bali Itu banyak tuh Nah motor kan Dari warga sekitaran Langsung nongol Gitu kan Hati-hati ya Posisi sekarang Ada di Pomp bensin Sejati Barang Ini ya Jalan-jalan Ke Nostalgia Ke Jalan Pantura Ini Mantep kan Untuk siap Pantudik kan Jok soalnya Oke Oke Ini Mantep 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 Sini Turan lagi Selamat datang Kabupaten Cirebon Oh Sudah masuk Cirebon ya Berarti sudah Masuk Cirebon Cirebon 35 Kilometer Lagi Lumayan 35 Kilometer Lagi Ke Cirebon Kalau Belok kiri Jatianem Kali Wedi Kita masih Lurus Jalanya Masih Oke Masih Cukup Halus Masih Cukup Siap Untuk Persiapan Mudik Oh Ya Itu Bener Itu Adalah Backgroundnya Viewnya Gunung Cermai Ya Gunung Cermai Di bawahnya Itu ada Bukit-bukit Itu berarti Ada di Palimanan Jadi Sobat Dolan Lagiyo Itu Kalau Yang Arah Ke Jawa Tengah Jawa Timur Yang Dari Jakarta Bekasi Cikampek Misalkan Yang Lewat Pantura Nah Kondisinya Lumayan Bagus Harus Hati-hati Karena Jalannya Lurus Jalannya Lurus Dan Cukup Halus Nah Ini Juga Harus Perhatikan Tadi Yang Saya Sampaikan Motor Motor Untuk Warga Sekitaran Kadang Jalannya Tidak Kenceng Tanggung Kalau Kita Mau Nyalip Tanggung Kadang Nah Itu Kita Harus Hati-hati Sawah Juga Ya Sebetulan Lagi Yuk Kanan Kiri Posisi Jam 7 16 Masih Pagi Di luaran Sudah Agak Mulai Anget Anget Dikit Di luar 27 Derajat Seperti Biasa Beginilah Pantura Mobil-mobil Besar Mobil Bertonase Besar Lewatnya Pantura Nanti Dia Masuk Tol Biasanya Tol Palimanan Bis Goyan 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 Kampeleng 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 Diajar Bis Mana Jurusan Mana Goyan Kampeleng Ada Tulisannya Kampeleng 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 Tidak ada artinya Kampeleng Diantem Diajar Hati-hati Kanan kiri Banyak Mobil-mobil Besar Mobil kontainer Yang sedang Berhenti Beristirahat Luaran Kota Semua Ini Kalau kita Lihat Platnya Mobil-mobil Terk Luaran Daerah Jirebonan Platnya Ada A, D Ada B Ada L Ada N Jadi Memang Mobil Luar Kota Sampai Disini Juga Lampu Penerangan Jalan Masih Ada Terpasang Ya itu Tadi Mudah-mudahan Masih Fungsi Kalau Fungsikan Lumayan Ini Kalau Buat Sebatulan Lagi Yang Misalkan Naik Motor Touring Pulang Kampung Jawa Tengah Jawa Timur Lewat Sini Terbantulah Ya Cukup Terang Karena Memang Pas Di Sekitaran Sini Kanan Kirinya Itu Untuk Rumah Penduduknya Jarang Tadi Pas Masuk Dari Selamat Datang Kabupaten Cirebon Sampai Sini Kosong Kanan Kirinya Warung Juga Nggak Ada Ini Mungkin Kalau Malem Juga Sepi Cuman Kalau Kendaraan Tetap Rame Cuman Lengang Ya Harap Hati-hati Lurus Tegal Semarang Cirebon Kanan Kejiwan Kiri Jatinom Kita Masih Lurus Hati-hati Ya Pas Di Persegahan Gini Motor Motor Banyak Yang Keluar Masuk Pos Polisi Polsek Susukan Opol Sek Susukan Kabupaten Cirebon Jadi Ada Pilihan Buat Sebatulan Lagio Kalau Misalkan Mau Mengarah Ke Cirebon Atau Ke Jawa Tengah Jawa Timur Dari Jakarta Turku Asi Jika Kerawang Misalkan Pilihannya Kalau Yang Bawa Kendaraan Mobil Berarti Ada Lewat Tol Cipali Atau Lewat Jalan Pantura Ini Tapi Kalau Bawa Motor Ya Pasti Lewat Jalan Pantura Tapi Juga Bisa Kalau Yang Dari Pertigaan Caleng Tadi Kalau Mengarah Ke Jawa Tengah Bisa Lewat Indra Mayukara Ngampel Atau Bisa Lewat Ke Jatibarang Arjawin Angon Nanti Masuk Palimanan Plumbon Cirebon Tapi Kalau Untuk Lewat Indra Mayukara Ngampel Kalau Disuruh Milih Alternatif Pertamanya Jalur Ini Kalau Lewat Indra Mayukara Ngampel Itu Jalannya Relatifnya Kecil Terus Potensi Macetnya Juga Besar Tapi Kalau Kondisi Sekarang Tidak Macet Tapi Saran Tetap Lewat Jalur Ini Yang Celeng Jatibarang Palimanan Plumbon Cirebon Ini Macet Apa Ini Tegel Gubuk Tadi Pasar Tegel Gubuk Macet Panjang Tadi W Sampai Sini Rupanya Lampu Merah Berapa Lama Kita Berhentinya Posisi Jam 7.23 Nanti Sampai Berapa Lama Tadi Ada Macet Memang Di Pasar Tegal Gubuk Sama Di Lampu Merah Yang Di Arjewina Angun Tegal Gubuk Kayaknya Sampai Saya Tidak Apal Daerah Sini Mana Kita Lihat Tulisan Mana Daerah Mana Oh 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 Ya Tegal Gubuk Ini Kita Sudah Dari Jam 7.23 Sekarang 7.27 Berarti Sudah 4 menit 4 menit Kita Tersendatnya Di Pasar Tegal Gubuk Jadi Buat Sobat Lihat Lagi Yuk Kalau Misalkan Pulang Kampung Dan Ada Waktu Tidak Buru Silahkan Mampir Di Pasar Tegal Gubuk Untuk Cari Oleh 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 Tegal Gubuk Terkenal Dengan Pakaian Segala Jenis Macam Pakaian Kita Lihat Sebelah Kiri Ada Celana 35.000 Serba 35.000 Serba 25.000 Ini Yang Di Luar Yang Di Dalam Masih Marker Motor Bisa Masuk Silahkan Nanti Baru Belanja Dalam Banyak Ibu Ibu Yang Jual Transaksi Disini Banyak Ini Memang Tegal Gubuk Ini Begini Pasti Macet Tapi Nanti Kalau Pas Lebaran Mobil Gede Pasti Tidak Ada Tegal Gubuk Tetap Menjadi Salah Satu Titik Macet Kita Lihat Banyak Sekali Yang Belanja Belanja Pakaian Karena Memang Tegal Gubuk Ini Kan Juga Kirim Ke Tanah Abang Juga Dari Sini Sebagian Dari Sini Terus Sentono Yang Ada Di Pekalongan Itu Sama Juga Nih Murah Murah Geresir Lumayan Lihat Ini Mukenah Juga Banyak Celana Batik Gamis Terus Terus Macem Macem Sampai Kedalam Dalam Banyak Memang Yang Di Luar Luar Ini Dibau Jalan Jadinya Sehingga Motor Motor Parkirnya Makan Jalan Akhirnya Begini Nah Ini Pusat Grosiran Untuk Tegal Kubuk Beli Produk Lokal Dan Produk UMKM Bangga Buatan Indonesia Tegal Kubuk Yang Melegenda Di Cerbon Ini Selain Untuk Pusat Grosir Kayak Begini Selain Di Tegal Kubuk Ada Di Trusmi Kalau Di Trusmi Itu Spesialisnya Memang Batik Ya Terutama Batik Cerbon Batik Ngramayu Juga Ada Masih Begini Tersendat Tadi Dua Jalur Sini Sudah Satu Jalur Karena Sudah Dibau Jalan Semua Di Jalur Kesatu Buat Parkiran Ini Ada Mobil Bis Tiga Perempat Ini Juga Banyak Yang Ini Itu Posisinya Untuk Grosiran Ya Di Sebelah Kiri Penuh Tinggal Pilih Selamat Datang Gawat Kok Gawat Pasar Gawat Pasar Gawat Iya Pasar Pasar Gawat Di Tegal Kubuk Nah Selepas Pasar Tegal Kubuk Berarti Tadi Ketahan Di Pasar Tegal Kubuk Itu Sekarang Tujuh Tiga 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 Sepuluh Menit Mobil-mobil Gede Orang-orang Pada Belanja Di Pasar Tegal Kubuk Nah Ini Hati-hati Ya Sobat Kalau pas Lewatin Di Pasar Tegal Kubuk Ya Lurus Kota Cirebon Tegal Bilok Kiri Arjawin Angun Jadi Kita Masih Lurus Ya Kalau Kiri Arjawin Angun Oh Nggak Lama Lagi Cantik Kiri Pasong Pasong Selepas Dari Pasar Tegal Kubuk Lumayan Lancar 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 Lagi Tapi Juga Masih Kategorinya Padat Jalannya Masih Oke Juga Sampai Sini Penerangan Jalan Juga Masih Oke Ada Rambu-rambu Juga Banyak Oke Masih Jelas Marka Jalannya Juga Oke Sejauh Ini Dari Pertinggahan Jaling Loh Bener Indramayu Sampai Dengan Ke Arjawin Angun Ini Jalannya Cukup Siap Untuk Arus Mudik 2022 Ini Dan Diprediksi Untuk Mudik Ini Wah Tumpah Ruah Ini Karena Sudah Dua Tahun Tidak Mudik Dua Tahun Kena Pandemi Dan Ini Tahun Ketiga Dan Tahun Ketiga Ini Diperbolehkan Mudik Walaupun Dengan Sarat Vaksin Booster Atau Vaksin Ketiga Sampai Lampu Merah Arjawin Angun Posisi Jam 7.37 Kalau Kiri Stasiun Arjawin Angun Kita Masih Lurus Ke Jirbon Kota Pantura Jirbon Kota Pantura Arah Berbes Pantura Arah Jawa Tengah Kita Masih Lurus Sapsat Arjawin Angun Kota Arjawin Angun Masuk Kabupaten Jirbon Palimanan 6 Kilo Lagi Habis Palimanan Nanti Kelangenan Pelumbon Terus Terus Baru Masuk Kota Jirbon RSUD Arjawin Angun Di sebelah Kanan Ini rumah sakit RSUD Ini Di sini Ini Kayaknya Pindahan Jadi Jalannya Lurus Jarang Bilok Dari Pertigaan Celeng Lohbener Indramayu Tadi Sampai Ke Arjawin Angun Jalannya Lurus Ya Gak Sedikit Nyerong Ke Ini Tapi Lurus Relatifnya Lurus Gak Ada Bilok-biloknya Karena Memang Dataranya Indramayu Tirbon Rata Bukan Gunung Lurus Terus Jadi Kalau lurus Itu Juga ada Plus Minusnya Minusnya Kalau kita Udah capek Bosen Nah Itu Gak Ada Variasinya Jadi Apa Ya Gak Fokus Jadinya Sebelah Kanan Bangunan Apa Ya Ada Bangunan Bagus Ya Sebelah Kanan Itu Kita Lihat Sebelah Kanan Itu Bangunan Apa Ini Wah Gak Kelihatan Ya Ini Masih Ketutup Bangunan Gede Ini Saya Gak Dapat Info Itu Apa Bangunan Apa Nah Bangunan Sudah Ya Tadi Juga Pengen Cari Ya Bangun Bangun Nah Ini Jalannya Sudah Cor Ya Cor Atau Aspal Oh Aspal Lama Cor Ditutup Aspal Tapi Keliatannya Gak Encor Aspal Masih Dan Relatifnya Masih Oke Walaupun Gak Halus Banget Tapi Masih Oke Primop Wow Ini Primop Nih Wap Sini Ya Arco Winangun Nih Kiribun 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 Oke Kita harus hati-hati Jalannya Lurus Jadi Sepanjang Pantura Ini Pombensin Indomaret ATM Masjid Masjid Cukup Banyak Jadi Kalau Misalkan Untuk istirahat Atau apa Aman Kalau istirahat Cari tempat Yang Rame Jangan Istirahat Di tempat Yang Sepi Ya Jadi Di Pantura Ini Kalau Subatulan Lagi Pengen Istirahat Bisa Di Indomaret Alpamaret Pombensin Masjid Atau Tempat-tempat Makan Jadi Pilihlah Tempat yang Relatif Rame Jangan yang Sepi Ini Enak Sepi Buat Istirahat Nanti Karena Kita Tidak Tau Situasi Dan Kondisinya Nanti Malah Mengundang Kejahatan Misalkan Gitu Tapi Relatifnya Pantura Aman Aman Pantura Aman Tolong Pecet Oke Ini putaran Balik Wah Gunung Cermai Dekat Banget Itu Nah Depan Itu Masuk Tol Kalau Subadulan Lagi Kalau Mau Masuk Tol Nah Disini Tol Kanci Saya Nggak Lewat Kanci Nggak Lewat Tol Saya Lurus Saja Jadi Kalau Lurus Cipali Palimanan Oh Yang Bilok Kiri Pali Kanci Perumbuan Semarang Lewat Tol Jadi Saya Lurus Karena Lurus Nanti Langsung Mengarah Ke Palimanan Plumbuan Nah Di bawah Ini Jalan Tol Nih Palimanan Kanci Tadi kita Keluar Tol Sini Rame Rame Jalanya Padet Tapi Lancar Kalau Bawa Motor Mungkin Bisa Kisaran Kalau Kondisi Ini Bisa Kisaran 70 Sampai 80 Itu Bisa Bahkan Kondisi Tertentu Bisa Lebih Dari Itu Lurus Cirbon Bandung Bisa Kita Putar Balik Kalau Putar Balik Kembali Lagi Kita Yang Lurus Arah Ke Palimanan Pelumbun Nah Ini Hati Hati Tahu Nongol Motor Begini Hati Hati Terutama Teman Teman Yang Bawa Motor Nantinya Kalau Nanti Ngambil Di Jalur Kanan Misalkan Hati Hati Dengan Putar Balik Warga Sekitar Yang Naik Motor Putar Balik Atau Tahu Nongol Nah Kalau Yang Di sebelah Kiri Hati Hati Tahu Langsung Belok Tahu Tahu Dari Dari Langsung Keluar Motor Nah Dari Sini Hati Hati Karena Sudah Tidak Ada Pemisah Jalannya Tidak Ada Pemisah Jalannya Nanti Ada Lagi Di Depan Ya Posisi Jam 745 Sudah Satu Jam Ya Oh Tari Karena Berhenti Dan Ada Kena Macet Tadi Di Tegal Kupuk Ya Karena Saya Jalannya Relatifnya Pelan 60 Ini 50 Malan Nyantai Kalau Bilok Kiri Tegal Semarang Kita Bilok Kiri Yang Kanan Sumedang Bandung Ini Ada Di Palimanan Jadi Kalau Kanan Sumedang Bandung Kita Yang Bilok Kiri Hati Hati Di Bertiga Lampu Merah Ini Kita Yang Ambil Kiri Nah Ada Kalau Sampai Sini Kembali Lagi Ada Jalan Pemisah Tengah Dan Jalan Jalur Kanan Jalur Kiri Sudah Ada Pemisah Sekarang Masuk Ke Kelangenan Nah Kelangenan Ini Ada Suatu Penangan Sendiri Buat Saya Sama Istri Terutama Vaksin Satu Dan Vaksin Dua Saya Dipus Mas Kelangenan Thank you Buat Yang Ada Di Kelangenan Nah Ini Karena Juga Pasar Bilok Kanan Bilok Kiri Nyebrang Nah Itu Pasti Banyak Hati Hati Ini Jauh dari sini ada sumber Ibu kota kabupaten Cirebon Terus gak lama dari Kelanganan ini nanti Plumbon jadi ini udah Sudah mendekati Ke kota Cirebon walaupun masih agak jauh Tapi sudah Jauh lebih rame Dibandingkan dengan yang tadi ya Yang sebelum Arjo Winangun tadi Arja Winangun Arja Winangun Arja Winangun Nah kalau disini pasti Jalannya gak bisa terlalu Ini gak bisa terlalu kenceng ini ya Posisi ada di Rumah sakit mitra Plumbon Nah kita udah nyampe Plumbon ya Gak terasa kita udah sampai Plumbon ya Depan itu udah tol itu ya Tol kanci Rame padat Kondisinya karena masih jam 7 kurang Jam 7.54 Jadi orang yang berangkat kerja Atau pulang kerja ya Pulang kerja loh masuk malem Kalau berangkat kerja juga masih ada lah ini Nah di atas ini tol Kalau masuk tol misalkan ke Jakarta Bandung itu tinggal masuk ini Termasuk ke Semarang juga Bilok kiri Kita yang lurus ya Jadi Plumbon ini Pas di pintu tol ini Kita masih lurus Nanti gak lama ini adalah Ketemu di Trusmi Nah itu ya juga daerah macet juga tuh Lampu merah Trusmi Nah Trusmi itu adalah Grosirnya Atau sintragrosir Yang ada di Cirebon Tapi khusus untuk batik Kalau tegal gubuk Tadi kan campur ya Kebanyakan ya Tapi kalau untuk di Trusmi ini Kebanyakan adalah batik Jadi bagi sobatulan lagi Yok kalau misalkan lewat disini Mau mampir ke Trusmi Nah enak juga itu Gak jauh kok dari jalan raya ini Nanti di depan itu ada lampu merah Bilok kiri Nah itu paling sekitar 500 meter Itu sudah areanya itu ya Silahkan dipilih 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 Kalau nyampe sini Kondisinya Sudah tidak bisa jalan cepat ya Paling di 40 50 gitu nih Walaupun disini gak ada Mobil-mobil tona sebesar Gak ada ya Yang truk-truk tadi Kontainer itu masuk ke Tolnya Tol Palimanan Kanji tadi masuk Menghindari sini Menghindari daerah Plumbon Cirebon Kota Gitu ini ya Dan ini memang Sudah kondisinya begini nih Sudah Lalu lintasnya Padat Ramayana Plumbon Sebelah kiri Dunia terbatik Jangan salah ya Itu kalau nanti Dunia terbalik Dunia terbatik di Cirebon Keren juga ya Terus mi Yang mau kulineran Empal gentong Empal asem Haji Aput Nah entah lagi tuh Sentra Batik Cirebon Itu sebelah kiri Patra Cirebon Lurus Lurus kota sumber kanan Oh kota sumber itu adalah Ibu kota kabupaten Cirebon Dari sini mungkin sekitar 5 kilo nih Sumber itu Jadi kita masih lurus ya Di depan itu lampu merah Krodit kondisinya Betul kan Nanti yang belok kiri itu Sentra Batik Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon Dunia terbatik Asik juga ya Dunia terbatik Kita lurus Kalau yang kanan Tadi kan ke Sumber kita yang Lurus Yang kiri Terus mi Itu yang sentra batik Yang lewat sini Pas gak puasa Kulinerannya mulai banyak Sini ya Tadi Empal Gentong Haji Apot Terus lurus lagi Nanti Di Tuparek lurus Perempatan Post Polisi Gunung Sahari Itu Empal Gentong Manggarma Terus masuk ke Geragi Mall Masuk Geragi Mall ya Di Jalan Tentara Pelajar Nanti Bilok kiri Itu ada Nasi Apa itu Sini namanya Nasi Nasi Jamblang ya Ibu Nur Itu juga Ada Kulineran banyak Oleh-oleh Nah disini Pusatnya oleh-oleh juga ya Khasnya Cirebon banyak Di kanan kiri ini Posisi jam 7.59 Lumayan panas Di luaran 32 derajat Udah mulai ya Karena memang Cirebon ini kan Pinggir laut Jadi ya Temperaturnya Cuacanya Juga Panas Panas Menyengat Empal gentong Kerucuk 2 Kerucuk Empal gentong Amarta Empal asem Empal gentong Ini ada lagi Wah ini Di Haji Aput ya Depan sebelah kiri Empal gentong Empal asem Haji Aput Nih Kalau mau yang ke Haji Aput Ini Empal gentong Empal asem Hajah Tasiyah Ini banyak nih Pilihannya Empal gentong semua Ibu Ulfah Rumah makan Empal gentong Ada lagi Ada lagi Depan Empal gentong Empal asem Hajah Dian Sebelah kanan Cari oleh-oleh Nah Agen oleh-oleh Cari oleh-oleh Ini Nah ini kan Alhamdulillah Marka Jalannya Dicet ulang Jadi Biar lebih Kelihatan lagi Luar biasa Persiapan untuk mudik Mudah-mudahan Mudik Tahun ini Lancar Enggak ada Majed Kalau majed Wajar Maksudnya Yang wajar Ini sudah Sampai kemana Ini ya Kalau lurus Kota Cirebon Kanan Jawa Tengah Kiri Indramayu Karangampel Kelayan Oh iya Kita di depan Belok kanan nih Hati-hati Buat sobat Sobat Dolan Lagiyo Kalau lurus Itu masuk Tol Kalau lurus Itu masuk Nanti Kota Cirebon Cirebon Kota Jadi Kita Kalau Mengarah Ke Berbes Mengarah Ke Jawa Tengah Nanti Di depan Itu Kita Belok Kanan Jadi Sobat Dolan Lagiyo Kalau Ancer-ancernya Ada Hotel Patra Sebelum Hotel Patra Kita Sudah Belok Kanan Itu Pertigaan Tetapi Pertigaannya Kayak Semacam Bunderan Jadi Kalau Lurus Itu Nanti Masuk Dalam Kota Cirebon Nanti Malah Sobat Dolan Lagiyo Kalau Yang Enggak Pernah Lewat Sini Nanti Agak Puyeng Nah Ini Pas Di Pos Polisi Kedawung Kita Masih Lurus Nah Lurus Dikit Itu Kelihatan Di depan Hotel Patra Nah Nanti Sebelum Hotel Patra Kita Belok Kanan Yang Mengarah Ke Jawa Tengah Jawa Timur Nanti Belok Kanan Kalau Lurus Masuk Kota Cirebon Nah Ini Biasanya Yang Sering Salah Jalur Disini Biasanya Sering Salah Jalur Disini Nah Ini Perhatikan Teman Teman Untuk Arah Kanannya Nah Ini Karena Ketemu Puterbalikan Dari Sebelah Kanan Kita Yang Arah Kanan Ya Arah Kanan Kalau Yang Lurus Tadi Dalam Kota Cirebon Kita Ngambilnya Yang Kanan Nah Setelah Kanan Ini Langsung Kita Pakai Sen Yang Kiri Ya Langsung Sen Kiri Memposisikan Di sebelah Kiri Karena Kalau Yang Kanan Nanti Puterbalik Arah Kembali Lagi Nah Ini Yang Kanannya Kembali Lagi Kita Langsung Yang Ngambil Posisi Kiri Nah Ini Udah Pas Udah Bener Nah Ini Posisinya Ini Masih Masuk Di Kabupaten Ini Nanti Di depan Setelah Huten Aston Ya Itu Sudah Masuk Cirebon Kota Nah Untuk Yang Dari Cirebon Kota Sampai Dengan Ke Arah Pangenan Gebang Itu Sudah Saya Review Di Tiga Tiga Minggu Yang Lalu Jadi Buat Sobat Dulan Lagi Yuk Yang Pengen Melihat Review Setelah Cirebon Kota Mundu Kanci Pangenan Sampai Ke Gebang Silahkan Lihat Di Video Saya Yang Tiga Minggu Yang Lalu Jadi Silahkan Lihat Karena Nanti Kita Sampai Di Depan Situ Pas Di Perempatan Atau Perempatan Sunyaragi Nanti Liputannya Akan Selesai Nanti Sobat Dulan Lagi Tinggal Melanjutkan Saja Nanti Yang Video Saya Tiga Minggu Yang Lalu Nah Ini Posisinya Jalan Pantura Yang Sekarang Kita Lewat Ini Adalah Boleh Dikatakan Lingkar Luar Lingkar Luarnya Kota Cirebon Ini Lampu Merah Sebelum Hotel Aston Jadi Kalau Ketemu Tadi Patra Hotel Patra Kita Belok Kanan Ketemu Lagi Hotel Aston Berarti Bener Posisinya Sudah Bener Ada Tetap Di Jalan Pantura Nah Nanti Setelah Keluar Dari Kota Cirebon Itu Juga Gampang Lagi Jalan Panturannya Yaitu Cukup Satu Itu Enggak Ruet Maksud Enggak Ada Pertiga Perempatan Yang Bikin Ruet Ini Jalan Brikjen Darsono Cirebon Nah Di Depan Ini Kompleks Stadion Bima Ada Di Depan Itu Hotel Aston Sebelah Kiri Bengkel Di Di Tempat Untuk Cirebon Disini Mulai Dari Honda Toyota Suzuki Apa Lagi Itu Banyak Disini Untuk Untuk Bengkel Mobil Nah Depan Itu Ada Tulisannya Selamat Jalan Artinya Selamat Jalan Kabupaten Cirebon Jadi Kita Masuk Ke Kota Cirebon Jalan Brikjen Darsono Nah Di Sebelah Kiri Itu Ada Korem Korem Sunan Gunung Jati Nah Kalau Udah Disini Bener Ada Di Panturannya Cirebon Ya Nah Nanti Ini Sekarang Posisi Di Cirebon Kota Setelah Nanti Ngelewatin Terminal Harja Mukti Nanti Fly Over Setelah Fly Over Itu Kita Masuk Kabupaten Lagi Kabupaten Cirebon Lord selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat jalan bagi yang mudik hati-hati di perjalanan selalu fokus perhatikan kondisi badan fokus sehat senantiasa salam sukses dan sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh